selamat menikmati ibadah haji kita akan melanjutkan pada bab wajib haji oke kita lanjut pada materi wajib haji anak-anakku silahkan disimak pada layar Android kalian layar kaca kalian kita akan bahas sementara mengenai wajib haji kita lanjutkan kalau kemarin sudah kita bahas mengenai rukun haji sekarang kita bahas mengenai wajib haji baik Pak guru akan bacakan anak-anakku silahkan diperhatikan sementara yang termasuk wajib haji itu sebagai berikut yang pertama itu ada ikhrom dari mikot yaitu berikom atau melakukan niat mengerjakan haji dari tempat yang sudah ditentukan atau mikot makani dan juga pada waktu yang sudah ditentukan pula nah ini istilah lainnya adalah mikot zamani yang kedua itu bermalam di musdalifah yakni setelah seseorang melakukan wukuf di padang arofah pada malam tanggal 10 turhijah lewat tengah malam ini seorang melakukan bermalam di musdalifah apabila apabila dia berjalan dari musdalifah sebelum tengah malam dia wajib membayar dam kemudian kita lanjutkan pada halaman berikutnya nah ini yang ketiga adalah melontar jumrah baik melontar jumrah ini dijelaskan melontar jumrah akobah pada hari raya haji ini 10 turhijah kemudian melontar jumrah akobah ini menurut ulama fikih itu hukumnya wajib tetapi dalam laksananya itu boleh diwakilkan pada orang lain apabila seseorang tidak mampu melaksanakannya jadi boleh untuk pengganti itu boleh ya kemudian yang nomor empat ini ada melontar tiga jumrah ya ini jumlah ulah kemudian jumrah ustadz dan jumlah akobah pada tiap-tiap tanggal dari 11 12 dan 13 turhijah nah ini tiap jumrah dilontar dengan tujuh batu kecil tujuh ya kemudian pelaksanaan melontar ketiga jumrah ini boleh diwakilkan kepada orang lain ini juga boleh melalui perwakilan jika nah ini ada pengecualian jika seseorang tidak mampu melaksanakannya karena ada uzur jadi harus ada uzur kalau dia sehat dia mampu tidak boleh diwakilkan nah seperti sakit atau telah lanjut usia itu boleh diwakilkan mungkin ada pun ketentuan yang harus dipenuhi seseorang ketika melontar jumrah ini ada beberapa silahkan disimak pada layar yang pertama ini ada syarat melontar jumrah kemudian samping kanannya ini ada sunah melontar jumrah syarat melontar jumrah yaitu melontar dengan kerikil terus melontar dengan gaya melempar batu yang dilontar masuk ke dalam lingkaran jumrah kemudian lemparan tujuh kali tiap jumrah terus tertib mulai ula, usta, dan akobah terus melontarkan untuk diri sendiri dulu kemudian baru untuk yang diwakilkan kemudian tertib nah ini tertib hari dalam melontar itu yang syarat melontar jumrah kemudian sunah melontar jumrah waktu melontar jumrah akobah mekah sebelah kanan dan minah sebelah kiri jangan terbalik mengangkat tangan melontar bagi lagi-lagi terus mengangkat dengan tangan kanan ya tangan kanan kemudian berjalan sampai berjalan terus takbir setiap melontar baca takbir Allah Akbar menghentikan talbiah mulai lontaran pertama itu ya memang gantikan talbiahnya terus batunya tidak besar dan tidak terlalu kecil sedang itu ya kita lanjut nah ini ada jadwal melontar jumrah ini tanggal 97 hijau nah ibadahnya wukuh di Arofa waktunya ini bisa disimak nah ini ya saya lanjutkan ini nah ini ketika tanggal 10, 11, 12 ini juga boleh nih silahkan disimak juga ini ketentuannya berbeda-beda ya terus ini bentar ini yang tanggal 12, 13 nah terus mabit dimina ini ada ketentuan wajib 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 ya mabit dimina ya ini bermalam dimina pada malam 11 sampai 12 dulhijah jika nafar awal atau 11 sampai 13 dulhijah jika jika nafar sani ini terus yang keenam tidak melakukan larangan haji selama ikhrom ini tidak boleh ya karena ini dapat merusak wajib bahkan mungkin rukunnya ada beberapa larangan dalam rangkaan ibadah haji selama ikhrom yang disini dijelaskan beberapa larangan tersebut ada yang berlaku khusus untuk laki-laki terus khusus perempuan dan ada juga berlaku bagi keduanya nah coba kita lihat larangan dalam masa berikhrom baik ini ada laki-laki ada perempuan ada laki-laki dan perempuan bisa dibaca ini ini nah nanti bisa di screenshot kalau mungkin terlalu cepat kan nanti bisa nampak di layar kalian ini larangan laki-laki sendiri yang tengah larangan perempuan terus ada lagi larangan laki-laki dan perempuan ini nah ada toaf wadak yaitu toaf perpisahan sewaktu akan meninggalkan kota makkah ini toaf itu tadi wajib haji ya anak-anakku kemudian pak guru lanjutkan mengenai sunnah haji sunnah haji yang pertama itu memotong kuku rambut dan kumis yang kedua mandi sebelum ikhrom dan memakai minyak wangi tiga disunahkan memakai kain ikhrom yang berwarna putih empat menyisi rambut dan jenggot terus lima sholat sunnah ikhrom enam memperbanyak membaca talbiah nah itu ya nah ini ada bacaannya nah ini nah itu bisa dibaca sendiri la belaika nah ini la baikallahumma la baika bisa ditirukan sendiri nanti ya ini ada peta ini ya petunjuk ini ya coba ini tadi apa yang oh ini terkait mikot ya nah ini ada peta silahkan disimak mikot zamani dan mikot makani ini petunjuknya ini ada alurnya nah besok kalian akan paham ketika insyaallah kalian bisa menemukan ibadah haji nah ini mikot zamani adalah waktu sahnya diselenggarakan ibadah haji yaitu mulai satu sawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zul Hijjah sementara mikot makani adalah tempat memulai ikhram haji atau umrah nah ini tempat-tempat tersebut itu bisa disimak nah yang pertama ada makah bagi orang makah sendiri bisa berikhram dari rumah masing terus ada Zul Hulaifah Bir Ali yaitu mikot bagi orang yang datang dari arah Madinah dan negeri-negeri yang sejajar dengan Madinah terus yang ketiga Al-Juhfah yaitu tempat memulai ikhram bagi orang yang datang dari arah Syam, Mesir Maghribi dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut ada Yalamlam adalah mikot bagi yang datang dari arah Yaman India Indonesia dan negara-negara yang sejajar dengan negara tersebut yang kelima adalah Ornul Manazil adalah tempat memulai ikhram bagi orang yang datang dari arah Najdil Yaman Najdil Yaman ya dan Najdil Hijaz dan negara-negara yang sejajar dengannya yang keenam ada Zatuh Irkin adalah mikot bagi orang-orang yang datang dari Irak dan negara yang sejajar ini adalah istilah-istilah yang mungkin kita harus memahaminya juga ya ini terkait tema kita ya ini bab haji oke sekarang ini ada yang kelima macam-macam ikhram haji baik cara ikhram untuk ibadah haji dan umrah ada tiga macam yang pertama ifrat yaitu melakukan ikhram untuk mengerjakan ibadah haji dahulu dan setelah selesai seluruh amalan ibadah haji baru berikhram untuk maaf untuk ibadah umrah ini ya ifrat haji dengan cara ifrat ini tidak dikenal atau tidak maaf tidak dikenai dam atau denda yang kedua ada ikhram tamatu yaitu melakukan ikhram untuk mengerjakan umrah di bulan-bulan haji nah setelah selesai seluruh amalan umrah langsung mengerjakan ibadah haji cara tamatu ini dikenakan denda atau dam ini ya yang ketiga kiron yaitu melaksanakan ikhram untuk ibadah haji dan umrah sekaligus secara bersamaan ini cara kiron ini dikenai denda atau dam ya jelas ya terus oh kebabatan ada ini ketentuan umrah sekarang sekarang pengertian umrah dan hukumnya yang A itu ada pengertian umrah dan hukumnya umrah adalah mengunjungi ka'bah untuk beribadah pada Allah semata Allah telah berfirman dalam Al-Baqarah ini ayat 196 ini bisa dibaca itu A'udzubillahiminashayyotanirajim Bismillahirrahmanirrahim wa'atimul hajja wal umrah talillah ini ya shodhaqallahul hajim dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah ini ya hukum umrah wajib hukumnya bagi yang memiliki kemampuan sekali seumur hidup dan berubah hukumnya menjadi sunah untuk umrah berikutnya kecuali umrah nadhar umrah biasa juga disebut dengan haji kecil terus syarat umrah syarat-syarat umrah sama dengan syarat-syarat haji nah yaitu islam balik berakasehat merdeka dan isti to'ah kemudian ada rukun dan wajib umrah nah ini rukun dan wajib umrah perbedaan antara rukun umrah dan rukun haji adalah hukuf di padang arofah dalam rangka ibadah haji hukuf di arofah menjadi salah satu rukun haji sedangkan pada ibadah umrah tidak ada hukuf yang harus dikerjakan dengan kata lain rukun umrah hanya terdiri atas ikhram tawaf syai tahalul tertib nah ini ada lima ya terus ada pun kategori wajib umrah yang pertama ada ikhram dari mikot makani kemudian yang kedua menjauhkan diri dari segala yang dilarang ini jelas sekarang ada mikot umrah sebagaimana telah disebutkan di atas dalam ibadah umrah tidak dikenal mikot zamani karena umrah dapat dilakukan kapan saja sedangkan mikot makani sama dengan yang berlaku pada ibadah haji ini ya baik nah ini masuk ke praktik manasik ini oke baikkan anakku untuk pertemuan kali ini pak guru jukur dulu nanti untuk materi praktik manasik haji kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang nah terima kasih sudah belajar dengan ikhlas semoga materi yang pak guru sampaikan ini bermanfaat silahkan dipelajari video pembelajaran yang pak guru bagikan ini pertemuan kita lanjut di yang akan datang pak guru akhiri bila hitra bila hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh